Setelah kabar tentang Ronaldo yang sudah bergabung dengan klub Al Nasser, kini muncul tentang laga Al Nasser versus Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo akan berhadapan dengan Lionel Messi di klub Paris Saint-Germain yang membuat laga tersebut mengenangkan laga El Clasico. Pasalnya, laga antara Al Nasser versus Paris Saint-Germain akan mempertemukan kedua megabintang sepak pula yakni Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Kedua megabintang tersebut sudah lama tak berhadapan satu sama lain semenjak Cristiano Ronaldo hinggang dari klub Real Madrid ke klub Italia Juventus. Pertemuan kedua megabintang tersebut dipersulit kembali ketika Lionel Messi juga ikut meninggalkan klub Barcelona menuju klub barunya Paris Saint-Germain. Pertemuan mereka di rumput hijau sangat dinanti-nanti oleh penggemar sepak pula khususnya penggemar Real Madrid dan Barcelona. Dikutip dari akun Instagram adscor90, ini jadwal tayang laga fenomenal antara Al Nasser versus Paris Saint-Germain. Klub asal timur tengah Al Nasser akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga persahabatan di tanggal 19 Januari 2023. Laga tersebut langsung membuat gempar penggemar sepak pula. Walaupun laga tersebut hanya laga persahabatan, pertandingan tersebut mempertemukan dua megabintang sepak pula Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Lantas laga tersebut akan disebut sebagai laga fenomenal oleh penggemar sepak pula untuk kembali mengenang masa-masa El Clasico di Sepanyol antara Real Madrid dan Barcelona. Walaupun kedua megabintang tersebut sudah berumur, namun mereka berdua masih mampu menampilkan pertandingan yang prima, yang membuat laga sepak pula menjadi lebih menarik. Hal ini membuat pertanyaan lebih lanjut dari netizen tentang hubungan antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Apakah laga tersebut menjadi laga terakhir yang mempertemukan mereka? Pasalnya, klub Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo tidak dalam satu negara yang menyebabkan peluang bertemunya mereka dalam satu laga sangatlah tidak mungkin. Satu-satunya cara mempertemukan mereka ke dalam sebuah laga, hanya dari pertandingan persahabatan dan pertandingan klub negara. Hal ini membuat banyak penggemar sepak pula sangat merindukan masa-masa di mana mereka berdua saling memawarkan skill pada saat masih di klub Sepanyol.